Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa kembali lagi bersama saya Elvina Zulirahma di Liputan sekitar Soekorjo Pemirsa pagi hari ini tepatnya pada hari Kamis 2 Juni 2022 Di selenggarakan acara pelantikan dan angkat sumpah ke-11 Mahasiswi Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Yang bertempat di Aula Pondok Pesantren Salafia Safia Soekorjo Situbondo Baik pemirsa berikut-likutan selengkapnya Acara pelantikan dan angkat sumpah ke-11 Program Studi Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Kali ini dihadiri oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafia Safia Soekorjo Situbondo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi dan para wakil pengasuh Pengurus Pesantren Bupati Kabupaten Situbondo Bapak Karna Suswandi Dan juga Sivitas Akademika Universitas Ibrahimi Serta perwakilan IBI Ikatan Bidan Indonesia Jawa Timur Ibu Hajjah Endang Sri Rasmiati SH SSTMKF Proses pelantikan ini dilantik langsung oleh Ketua Program Studi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Ibu Lia Fitria SSTMKF Untuk pengambilan sumpah dan janji bidan dipimpin langsung oleh Ibu Bidan Hajjah Endang Sri Rasmiati SH SSTMKF Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Saya bersumpah atau berjanji Saya bersumpah atau berjanji Bahwa saya Bahwa saya Satu Akan mengabdikan ilmu saya Akan mengabdikan ilmu saya Dengan jujur dan adil Sejalan dengan profesi kebidanan Sejalan dengan profesi kebidanan Dua Akan mengabdikan diri saya Akan mengabdikan diri saya Dalam pelayanan kebidanan Dalam pelayanan kebidanan Dan kesehatan Dan kesehatan Tanpa membedakan agama Tanpa membedakan agama Pangkat Suku dan bangsa Tiga Akan menghormati kehidupan manusia Akan menghormati kehidupan manusia Sejak pembuahan Sejak pembuahan Empat Akan membelah hak Akan membelah hak Dan menghargai tradisi budaya Dan menghargai tradisi budaya Dan spiritual klien Dan spiritual klien Yang saya layani Yang saya layani Lima Lima Tidak akan menceritakan kepada siapapun Tidak akan menceritakan kepada siapapun Dan menjaga segala rahasia Dan menjaga segala rahasia Yang berhubungan dengan tugas saya Yang berhubungan dengan tugas saya Kecuali jika diminta pengadilan Kecuali jika diminta pengadilan Untuk keperluan kesaksian Untuk keperluan kesaksian Enam Akan menghormati Membina kerjasama Membina kerjasama Keutuhan dan kesetia kawanan Keutuhan dan kesetia kawanan Dengan teman sejawat Dengan teman sejawat Tujuh Akan menjaga maktabat Akan menjaga maktabat Dan menghormati keluruan profesi Dan menghormati keluruan profesi Dengan terus menerus Dengan terus menerus Membangkan ilmu kebidanan Membangkan ilmu kebidanan Sumpah dan janji ini Sumpah dan janji ini Saya ikratkan Saya ikratkan Dengan sungguh-sungguh Dengan mempertaruhkan kebermatan saya Dengan mempertaruhkan kebermatan saya Sebagai bidan Sebagai bidan Serta terdapat pula pemberian Penghargaan lulusan terbaik dan teladan Yang diberikan langsung oleh Pengasuh Pondok Pesantren Salafia Saktia Sukarjoa Situbondo Acara ini juga diisi oleh Sambutan-sambutan Yang pertama Sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Ibu Neni Yuli Susanti SSTM Kep Sambutan yang kedua Dari Bapak Bupati Situbondo Dr. Andes Haji Karna Suswandi MM Kemudian Sambutan yang diberikan oleh Perwakilan Pengurus Ibi Jawa Timur Ibu Haja Endang Sri Resmiati SH SSTM KES Dan dilanjutkan dengan Sambutan dari Pengasuh Pondok Pesantren Salafia Saktia Sukarjo Kiai Haji Raden Ahmad Azaim Ibrahimi Yang sekaligus ditutup dengan doa Hari ini adalah Wisuda Dan Angkan Sumpah Pro-DD3 Kebidanan Universitas Ibrahim Bistubondo Dengan Lulusan 36 peserta Eh 36 lulusan Tadi sudah disampaikan Dari beberapa Sambutan Bahwa Pesan Dari Lulusan Harapannya Nanti ke depan menjadi Bidan profesional Meskipun sekarang masih disebut Bidan terampil Karena dari D3 kebidanan Untuk itu Harus melanjutkan lagi S1 Bidan Bidan profesi Atau mau S2 Atau S3 Untuk mencapai doktor Sekarang teman-teman Bidan Sudah banyak yang mendapatkan Gelar doktor Intinya ke depan Tetap Seorang Bidan itu adalah Lini terdepan Yang sangat dibutuhkan oleh Masyarakat terutama Kesehatan ibu dan anak Sesuai dengan nama Bidan Untuk itu Harapannya Bidan itu Tetap meningkatkan Knowledge Pengetahuan yang update Skill Keterampilan yang update juga Dan attitude terutama Yaitu Sikap Sikap yang baik Dimana berkomunikasi baik Terutama Bidan adalah sahabat perempuan Dan perempuan adalah sahabat bidan Itu harapannya kami Dari pengurus daerah Ibi Provinsi Jawa Timur Dan Cabang Ibi Sito Bondor Dan seluruh Ketua cabang Sejawa Timur Semua Pasti Mendoakan yang terbaik Untuk para anggotanya Alhamdulillah Atas nimat yang sudah Allah berikan Kepada Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Telah terselenggara Pelaksanaan Pelantikan dan Angkat Sumpah Mahasiswi program D3 Kebidanan Angkatan ke-11 Dalam Keadaan Lancar Sukses Dan Senantiasa Selalu dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Dimana Pelaksanaan Pelantikan dan Angkat Sumpah ini Dihadiri oleh PD Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Jawa Timur Ibu Endang Dan juga dihadiri oleh Bapak Bupati Serta Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sito Bondo Juga Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Buk Zeni Dan kami Sebagai Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Kepada seluruh Wali Santri Yang sudah hadir Serta para tamu undangan Dalam acara Pelantikan dan Angkat Sumpah ke-11 Program Studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Harapan kami Semoga Ilmu Mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Ibrahimi Manfaat dan Barokah Serta bisa Diimplementasikan Di masyarakat Amin Amin Ya Rabbal Alamin Dalam angkat Sumpah Pelantikan Bidan ini Alhamdulillah Sangat bahagia Karena bisa mendapatkan Terbaik pertama Bisa membahagiakan Orang tua Membanggakan orang tua Dan merupakan Salah satu Cita-cita Untuk bisa Membanggakan orang tua Kemudian Langkah ke depannya Adalah Kami bisa menjadi Seorang bidan Yang tidak hanya Profesional Tetapi juga bisa menjadi Bidan Yang religius Dan humanis Kemudian kita bisa menjadi Bidan Yang santri Atau santri yang bidan Yang bisa Membantu Menurunkan Angka kematian Ibu dan anak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih